yang pertama ada 1 sendok makan tepung tapioca atau tepung aci lalu 1 sendok makan tepung terigu lalu ada 1 per 4 sendok teh garam lalu ada 1 sendok makan mentega dan 20 gram keju quick meal dan terakhir ada 100 ml susu UHT yang pertama kita parut dulu kejunya oke jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya langkah kedua campurkan tepung terigu tepung aci dan garam dengan susu UHT menuangkan susunya sedikit demi sedikit saja agar tepungnya tidak menggumpal lalu campuran adonan tadi kita masukkan ke dalam teplon lalu kita masak menggunakan api kecil selanjutnya masukkan mentega lalu diaduk-aduk hingga menteganya larut lalu masukkan lagi keju yang sudah kita parut tadi lalu diaduk-aduk hingga adonan menggumpal seperti ini jangan lupa agar apinya tetap kecil saja ya nah ini jika adonannya sudah lengket seperti ini ini bisa dimatikan apinya lalu kita sisihkan siapkan wadah lalu kita masukkan adonan tadi ke dalam wadah kecil secukupnya saja wadahnya seperti ini lalu kita masukkan ke dalam kulkas nah ini sudah kita masukkan sudah kita setkan di dalam kulkas bisa kita buka lalu nah ini dia hasilnya setelah disetkan di dalam kulkas hasilnya seperti ini ini bisa kita langsung pakai untuk membuat isian ini jika ditimbang ini baratnya itu mencapai 120 gram nah ini modal yang hanya mungkin 3000 rupiah saja kita bisa mendapatkan keju mozzarella nah ini jika dipotong seperti ini jangan lupa jika akan membuat isian atau akan menggunakan keju mozzarella ini ini jangan sampai dipakai dalam keadaan nasi beku jadi sebelum dipakai itu kita diamkan beberapa saat agar keju mozzarella kawai ini tidak dalam keadaan beku namun ya lengket-lengket seperti ini supaya saat digoreng atau digunakan nanti hasilnya bisa lumer seperti keju mozzarella yang umumnya kita beli di toko-toko bagaimana layan irit bukan? lumayan hemat bukan? jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya selamat menikmati